Halo teman-teman, kali ini saya akan kasih tutorial recording soundcard DS Orca MK2 ke iPhone di aplikasi GarageBand. Untuk microphone saya menggunakan DS200MK2 yang terbaru ya, dan saya akan recording gitar juga karena kita akan rekaman simultaneously atau berbarangan di aplikasi GarageBand-nya. Yang saya perlukan untuk routing segala macemnya, yang pasti saya membutuhkan splitter dari MC.2CA2690 ini. Dia merupakan converter dari USB-A ke Thunderbolt Lightning, dan juga ada splitter-nya untuk recharging dari HP-nya ya, biar baterainya nggak habis. Nah, untuk routing segala macemnya gampang banget ya. Ini teman-teman tinggal plug aja. Ini pakai iPhone saya, iPhone 11 ya. Kemudian dari converter-nya langsung masuk USB-A di sini. Teman-teman langsung plug aja. Ini dia udah langsung otomatif tersambung ya. Teman-teman nggak usah routing, setting segala macem lagi. Ini udah otomatis tersambung ya. Ini channel-nya, untuk channel 1 saya masukin input gitar. Channel 2-nya saya masukin untuk condenser ya, yang berarti Phantom Power-nya harus dinyalakan. Dan gitar ini, DS Orca ini fiturnya yang memastikan Hi-Z-nya juga sudah menyala. Channel 2, Phantom Power-nya sudah menyala. Nah, dan monitor-nya juga, ini in-ear monitor saya ya, via audio yang dual driver masuk ke DS Orca. Bakal bisa monitoring yang terjadi di aplikasi GarageBand ini ya. Sekarang yuk kita mulai buka aplikasi GarageBand-nya. Sekarang kita buka dulu aja aplikasi dari GarageBand ya. Masuk ke sini, kita sudah langsung disuguhkan dengan pilihan recording-nya atau instrumen-nya. Tapi karena kita audio, kita pilih yang audio ya. Channel 1 ini ada gitar ya, jadi saya pilih instrumen dulu di bagian sini. Kemudian turn on monitoring juga boleh ya. Nah, di bagian kanan ini monitor-nya dapat. Channel 1 kita coba ya. Udah ada ya guys? Mau aku gedein dikit juga boleh. Oke. Kita kembali ke DAW utamanya gitu ya. Nah, untuk nambah yang channel vokalnya, di bagian kiri bawah ini ada tambah. Sekarang kita pilih vokal untuk channel 2 ya. Voice di sini. Kemudian channel 1-nya kita ganti ke input 2. Dan monitoring-nya nyalakan ya. Oh, ada ini ya. Vokal hal-hal yang ada reverb-nya ini kita matiin dulu aja ya. Kompresornya juga jangan terlalu ngompres ya. Tonnya udah oke lah segala macam. Oke. Gain-nya agak gede dikit ya. Kita kecilin dikit aja. Nah, kayak gini. Monitor-nya menyalakan di inner monitor saya ya. Kemudian. Oke. Kita juga. Nah, ini kalau misalnya klik dari metronom, dia menyalakan juga. Atau teman-teman juga bisa set metronom-nya di gear kanan atas ini. Temponya kita ubah. Mungkin sekitar 90 kali ya. Nah, gitu. Kemudian, cara recording berbarenannya, teman-teman buka aja nih. Yang track disini. Pastikan yang warna merah button ini, nah dua-duanya, menyala ya. Karena kita akan recording bersama. Aku coba cek metronom-nya dulu. Cek ombak-nya ya. Terlalu cepat. Aku kurangin lagi. Mungkin dikisaran... 65. Sekarang kita langsung rekam aja ya. Dengan button merah yang ada di tengah atas. Sampai jumpa di tengah atas. Sampai jumpa di tengah atas. Sampai jumpa di tengah atas. A shoulder to cry on, a hoodie to wear Somebody to call out, just to let you know they care We let the line get blurry, now both of us are hiding You know I once, I'm ready, I'm too, I'm steady, don't make me make the call You'll never be my friends again Oke, gitu ya, di rekam Ternyata di sota lirik, jadi kita cup aja di bagian sini Mungkin sedikit editing, sedikit trimming juga boleh ya, bagian akhir Nah, caranya kita play dulu aja Nah, sampai situ ya Sampai situ aja, klik audionya Oke, kita zoom in lagi Nah, kita klik, kalau satu juga boleh Kemudian di klik aja audionya, split Ini juga sama, bawahnya Klik lagi audionya, split ya Jadi, setelah di split Kemudian, tau di trimming aja nih Oke, bisa trimming aja ya Nah, gitu Simple banget teman-teman, prosesnya juga Bisa, teman-teman tetap ya Mau pakai efek juga boleh banget, misalnya vokal disini Nah, disini ada ya beberapa efeknya Tapi itu, teman-teman bisa eksplor sendiri aja Karena yang penting ini Saya sudah menjelaskan gimana sih cara recording berbarengan Antara channel 1 dan channel 2 Gitar dan mikrofon di iPhone menggunakan DSR-C Oke, selebihnya teman-teman bisa tambahkan beberapa efek juga disini nanti Atau misalnya di mixer juga bisa ya Main beleng-beleng-beleng aja Dan setelahnya, teman-teman langsung ekspor juga langsung boleh gitu ya Tapi, ya, seperti itulah recording di iPhone GarageBand Menggunakan soundcard dari DSR-C MK2 ya Simple banget kan? Simple dong Nanti kalau misalnya ada advanced tutorial Saya kasih tutorial yang lebih naik level lagi ya Itu tadi tutorial mengenai recording DSR-C MK2 Di iPhone menggunakan aplikasi GarageBand Semuanya simple banget Saya bisa memecah channel 1, channel 2 dengan baik Dengan oke juga Premnya juga bagus Dan teman-teman bisa mulai produksi Meskipun tanpa laptop Bisa lewat HP Kalau misalnya yang punya iPhone Bisa langsung pakai iPhone di aplikasi GarageBand ya Teman-teman bisa mendapatkan DSR-C MK2 ini Di store kita aja Triple 3 Music Harga per tanggal video ini dibuat Yaitu Rp 690.000 Dan kalau misalnya microphone influencer DS200 MK2 Ini harganya di Rp 550.000 aja Dimana belinya? Triple 3 Music aja Untuk info segala macemnya ada di deskripsi di bawah Saya Fatur dari channel Triple 3 Music TV Sampai jumpa di video yang lainnya See you